Hai halo Sobat ABS, hari ini saya mau mereview sebuah mesin bore ini adalah mesin bore cordless dari Stanley 18V Leon Cordless Hammer Drill atau Screwdriver ini adalah brushless, jadi mesinnya sudah brushless sebelumnya saya sudah pernah mereview mesin yang sama, yang tipe sebelumnya ini sama-sama cuknya 13mm, kemudian dia punya percepatan 1-2 dan juga bisa untuk hammer juga, ngebur tembok tetapi perbedaan signifikannya ada pada baterainya ini masih 1,3Ah, sama-sama 18V tapi dia masih 1,3Ah kalau yang ini dia sudah brushless, selain itu baterainya juga sudah 2Ah yang tadi 1,3, yang ini sudah 2, kemudian dia sudah brushless dan RPMnya dia maksimal di 0-1700, sedangkan yang lama versi yang SCH20 ini, dia itu maksimalnya di 1500 rotation per minute nah sekarang saya mau fokus dulu ke produk yang ini, yang terbaru saya mau unboxing dulu oke sobat abes, ini penampakan isinya kita punya buku manualnya, kartu garansi dan lain-lain kemudian ini baterainya kita dapat 2 di baterai ini, di belakang ada keterangannya ya ada serial numbernya juga, ada tulisan Stanley, 2Ah kemudian tipenya B101, 18V jadi dia ini sudah bisa kita lihat spesifikasinya termasuk di sini juga ada tulisannya 18V lithium battery teknologi dan ada chargernya untuk chargernya ini model duduk dan ada indikatornya di sini kalau seperti ini baterainya sudah gimana kalau ini sudah rusak kalau ini sedang isi warna hijau klip-klip kalau sudah warna hijau nyala terus berarti sudah full dan ini adalah mesinnya jadi perbedaan yang paling mencoloknya adalah di sini ada tulisan brushless dibandingkan dengan yang terdahulunya ini kosongan ya nggak ada tulisan brushlessnya di sini ada gambar hammer atau gambar palunya tandanya ini kita bisa ngebor tembok dan kita dapat 1 buah mata obeng ini kita bisa pakai untuk sekruk-menyekruknya nanti jika dibandingkan dengan yang terdahulu SCH20 yang SPH201D2K ini perbandingan harganya kalau yang SCH20 itu mungkin 13-14 sedangkan yang ini adalah 16-17 jadi kurang lebih selisih 300 ribuan dan apakah worth it dengan selisih sebegitu kalau menurut saya sih karena saya sudah menggunakan produk yang sebelumnya yang dari Dewalt yang brushless juga seharusnya itu sangat worth it ya teknologi brushlessnya ini yang benar-benar dia bisa menghemat baterai tetapi juga powernya itu lebih dapat dan dengan harga segitu selisih segitu kalau menurut saya sih sangat worth it untuk kita beli yang ini ya yang versi yang terbarunya nah perbedaannya lagi dia LED-nya ada di bawah sini kalau misalkan yang lama itu masih ada di sini yang ini masih ada di sini dan hanya dipencet dia bisa nyala LED-nya kalau yang ini kita pencet sebentar dia nyala dalam beberapa saat baru dia mati mungkin keunggulannya kalau ditaruh di bawah sini jadi tidak menghalang-halangi skrup ya skrupnya itu maksudnya tidak menghalang-halangi bagian part atau tembok mungkin yang akan kita bor kalau ngomongin masalah desain sih ini kayak robot gitu ya jadi gripnya juga berlekuk-lekuk seperti itu yang pasti gripnya ini ada karet hitamnya kemudian bodinya memang dibuat kayak kokoh banget gini ya jadi ngeliatnya juga seneng perpaduan warna antara kuning dan hitam itu membuat feel kita tuh kayak tok gitu tangguh gitu ya karena dia bisa untuk ngobor tembok pastinya ini main ya depannya ini coknya main tinggal kita putar aja ke arah sini ya ini ada impact logo impact ini adalah tombol atau indikasi dimana dia sedang berada impact disini dia akan main kalau misalkan kita taruh disini dia ngebor misalnya ngebor kayu ngebor besi gitu sedangkan kalau disini ini main torsi kalau misalkan kita mau menggunakannya sebagai screwdriver untuk nyekrup-nyekrup nyala berkedip-kedip warna hijau artinya dia sedang mengisi lalu kita tunggu sampai dia berkedip-kedipnya bisa nyala terus warna hijaunya baru nanti kita coba untuk test actionnya mesin ini oke setelah indikatornya ini hijau menyala terus tidak kedip-kedip lagi berarti ini sudah penuh saatnya kita coba untuk mengganti gampang ya tinggal kita pencet yang ini yang depan dan untuk memasang juga tinggal kita pasang begini aja oke yang pertama saya akan menggunakan forstner bead diameter 35 ini untuk biasanya ngebor lubang engsel ya kita rubah di angka 22 torsinya atau di bor setelah itu tinggal kita bor aja bagian ini ini multiplex 18 mm ini suaranya suaranya lebih halus banget ya kayaknya sih menurut saya dibandingkan dengan dengan yang masih brush menggunakan carbon brush ini ini lebih halus oke gak ada masalah tentu saja sekarang saya akan coba untuk menggunakan counter sink ini kayu pinus aja ya gak ada masalah juga gak ada masalah juga ini di nomor 14 torsinya dia kepala skrupnya bisa sampai masuk ke dalam dan ini saya bukan di tempat counter sink tadi ya tapi ini tanpa di pre-drilling dulu saya bornya saya skrupnya ini ya kelihatannya ini tadi yang di counter sink ini yang gak sekarang kita coba lepas lepasnya lebih gampang jadi kalau misalkan baterainya udah 18 volt apalagi udah teknologi yang brushless seperti ini kalau untuk cuman ngebor 35 mm counter sink kemudian menggunakannya sebagai screwdriver kayu-kayu yang sering kita gunakan kayaknya masih dibabat habis menggunakan mesin bor ini sekarang kita coba untuk ngebor besi saya akan bertahap ngebornya mulai dari ini 4 mm ini 6 ini 10 ini 13 coba deh kita coba dulu ke besi ya oke kita coba dibesi untuk dibesi ini kita sebenarnya hanya butuh putaran pelan tetapi torsinya kuat kamu bisa gunakan nomor 1 atau kalau nomor 2 itu kita main triggernya kita pelanin aja tapi kita coba deh nomor 1 gampang banget gak ada kendala tapi banyak faktor juga ya misalkan mata bornya ini sudah tumpul gitu juga akan lebih susah ngebornya kita bertahap sekarang yang kedua ini yang 6 atau 8 gitu ya gak ada kendala juga sekarang saya coba yang 10 oke tidak ada kendala juga hanya tadi itu ada sedikit kejepit ya mata bornya ini karena lubangnya sudah besar sekarang yang paling besar ini 13 mili kapasitas cuk ini maksimal juga 13 mili ya jadi ini kita coba yang maksimalnya ini langsung tembus coba kita baru aja coba kita lubang baru dari mata yang kecil wah torsinya cukup kuat menurut saya seharusnya kalau misalkan kejepit gitu ini bornya berhenti tapi ini tadi digasak habis sampai benar-benar bisa berlubang oke setelah saya coba menggunakan mata bor yang maksimal 13 milimeter diameternya sesuai dengan besarnya cuk ini tadi sama sekali tidak ada kendala seharusnya dia itu kalau bornya tidak kuat dia akan berhenti ya karena mata bornya ini kejepit antara lubang yang sudah ada tadi itu dibesi tapi ini cukup bagus kuat banget menurut saya teknologi brushlessnya itu benar-benar berasa disini ya sekarang saya akan coba untuk menggunakan mata bor ini impactnya kita akan coba ke tembok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati